Seorang ibu yang berjalan sambil menggendong bayi pada malam hari di pinggir jalan di Kota Makassar terseret usai di Jambret pelaku. Sementara di Solo, Jawa Tengah, dua pelaku Jambret ditangkap warga usai melakukan aksinya. Peristiwa lain yang kami rangkum dalam Kriminal 24-nya. Aksi Jambret di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Taman Rea, Kota Makassar terekam CCTV. Korban wanita yang sedang berjalan bersama anaknya itu terseret di asfal usai di Jambret pelaku. Tak butuh waktu lama, pelaku Jambret dirikus polisi di rumahnya. Polisi menyinta barang bukti motor serta pakaian yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Pelaku terancam pasal 365 KHP yakni pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana di atas lima tahun penjara. Warga mengamankan dua pelaku Jambret yang melancarkan aksinya di tiga lokasi sekaligus di wilayah Solo, Jawa Tengah. Kedua pelaku ditangkap saat warga berhasil mengejar dan membuat pelaku gagal kabur, lalu terjatuh dari motornya. Kedua pelaku hampir nyaris jadi sasaran amok warga, namun petugas yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku. Kedua pelaku kemudian diserahkan ke Satresri Poresta Solo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seorang wanita parubaya jadi korban aksi Jambret di kawasan Gang Samsi, Citadas, Kota Bandung pada Jumat ini hari. Pelaku terekam CCTV dengan tega melakukan kekerasan dengan cara menyayat tangan korban hingga lemas. Usai mengenai korban, pelaku kemudian kabur sambil merebut paksa atas korban. Atas peristiwa itu, kini pihak kepolisian Polsek Batu Nunggal tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pemirsa, kericuan warnai pertandingan sepak bola antara tim Banyuwangi melawan lambungan saat pagelaran pekan olahraga pelajar daerah Popda, Jawa Timur di Bangkalan Madura. Akibat kericuan ini, wasit mengeluarkan empat kartu merah. Kericuan terjadi saat pertandingan cabang olahraga sepak bola antara tim pelajar Banyuwangi versus tim Lamongan di lapangan alun-alun Kota Bangkalan. Kericuan tangannya melibatkan para pemain, namun juga ofisial masing-masing tim. Tanda-tanda keributan mulai nampak saat pemain kedua tim sama-sama tampil keras dan ngotot. Saat salah seorang pemain tim Banyuwangi terjatuh dengan posisi keluarga di lapangan, pemain tersebut tiba-tiba diserbu oleh pemain lawan serta penonton. Melihat hal ini, pemain dan ofisial Banyuwangi pun ikut berhamburan ke titik keributan. Panasnya tensi pertandingan ini membuat wasit mengeluarkan empat kartu merah dengan rincian dua untuk pemain tim Banyuwangi, serta dua lainnya untuk pemain dan pelatih tim Lamongan. Beruntung, kericuan ini berhasil diredam oleh perangkat pertandingan serta petugas keamanan dari TNI Pori yang berjaga di lokasi. Itu biasa dan sebabnya terjadi tenturan, sehingga pemain kita yang terlibat mendapatkan kartu merah, salahnya juga kartu merah. Kita selalu berhubungan. Tim ini kita mempersiapkan banjan, sehingga tesi keamanan seminggu di Surabaya. Dengan kartu merah, bagi ofisial maupun pemainnya, agar semua berjalan sempurna. Sampai pertandingan itu akan terjadi. Insya Allah selanjutnya kita akan menjaga penajaran. Laga panas pun ini berakhir dengan sekolah 41 untuk kemenangan Banyuwangi dan berhak lolos ke babak selanjutnya. Seperti diketahui, Kabupaten Bangkala menjadi tuan rumah bagi penyelenggara pekan olahraga pelajar daerah POPDA Jawa Timur hingga tanggal 10 November mendatang. Dari Bangkala Jawa Timur, Taufik Syaurawi melaporkan.